jenang seruntul yang jen kok seruntul lewat desa hai 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 enggak teman-teman enggak sekolah kali Assalamualaikum sahabat suprit balik manekar aku di channel you suprit apa kabar semua saudara ananku dimanapun kalian berada semoga pada sehat lancar begini selalu bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun amin Oke teman-teman hari ini kita ketemu lagi ya hari ini aku mau aku enggak masa hari ini tapi aku mau bikin cemilan nah ini sebenarnya bulannya sudah berlalu ya bulan apa bulan sapar hari ini aku mau bikin jenang seruntul teman-teman apa jenang seruntul seperti ini bisa jenang-jenang apa-apa jenang seruntul lewat desa ya bukan ya bukan ya teman-teman bubuk seruntul lewat desa ini kalau orang Jawa menyebut itu jenang sapar atau jenang candel ya bubuk candel Oke teman-teman hari ini aku mau bikin jenang seruntul nahan bahannya sudah aku siapkan Oke langkah pertama ini ada tepung ketan ini kalau nggak salah 500 gram ya teman-teman ini ini aku buat sodoakeh mau tak bagi-bagi no terus kita kasih garam setengah sendok saja ya dan kita kasih air hangat ya air hangat ini bisa kira-kira sendiri ini aku kasih sedikit demi sedikit dulu kayak teman-teman ini setelah diuleni jadinya seperti ini ya jadi nggak terlalu lemah dan juga nggak terlalu kaku nih sekarang kita bentuk bulat-bulat seperti cilok kita bulat-bulatkan kecil-kecil saja nggak usah besar-besar nah jadinya seperti ini kita lakukan dibulat-bulatkan sampai habis ya ini bulan sapar sudah lewat sebaru gawe jenang sapar yo boyi ngareni senengi ngareni seneng ane ngareni ini kalau di kampung beras ketan ini nyelek notisi ini selora usah nyelek langsung tupang muda nyelek 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 atas ketan ini di seleb notisi jenang seruntul yang jenkok serundul lewat desa hai hauri kayak serundul lewat desa dari aku gini bisnis aku nyebuti jenang seruntul emang gitu soko ngomongnya jenang seruntul kadang jenang serapar jenang saparnya inilah serundul lewat desa ya teman-teman ini jenang seruntul oke apa serundul-serundul lewat ini sudah selesai dibulat-bulatkan lanjut kita buat kuahnya kita didihkan air dulu ya kita hidupkan api nah sekarang kita masukkan gula merahnya ini airnya sudah menjadi air maniloh ini ya aku tambahin garam sejumput saja nah ini kita masukkan itu ya teman-teman apa jenang serundul lewat bendul-bendul lewat kita masukkan ya oke kita masukkan kan jenang seruntul lewat apa jenang serundul lewat desa kita masukkan ya oke pelan-pelan sedikit yuk 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 uh sudah masuk semua nah ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai ini mengapung karena kalau nggak diaduk-aduk takut apa itu loh apa mending sore gitu lengket 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 kebawah oke teman-teman ini jenang serundul lewat jenang safaris mateng sekarang kita incip ya sebelum kita incip kita aduh lupus gilernya angin kita incip denang serundul lewat dasa jenang serundul lewat jenang serundul lewat desa jenang sudah oleh ngomongin eh enak 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 ya enak banget manisipas AE lu lu lho ini ada campurannya akar-akar kita coba pentol eh pentol enak 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 kita ini banyak masak awan ini entah eh enggak belum merilok ini enak gurih-gurihnya teko santan anak-anak gurih-gurihnya teko uya enak 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 emak enak Terima kasih 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 Terima kasih